Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Istiqah Rimah dari komunitas Rawat Baca Halo teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu narasumber yang luar biasa sekali karena beliau adalah pekiat dari wisata Bukit Tangkeban ini ya perkenalkan beliau adalah Mas Iin Muaziz atau biasa disapa Mas Aziz teman-teman kita akan sharing-sharing terkait banyak hal mengenai bagaimana sih Bukit Tangkeban ini bisa terrealisasi bahkan sekarang menjadi wisata yang memang cukup diminati di kalangan masyarakat pemalang seperti apa ceritanya yuk kita ngobrol-ngobrol bareng Mas Aziz Halo Mas Aziz, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Aziz saya kesini ini ingin ngobrol-ngobrol bareng Mas terkait tadi apa namanya sharing-sharing mengenai Bukit Tangkeban ini karena kan saya lihat dari awal saya pertama kesini sampai sekarang saya kesini balik lagi itu luar biasa loh perkembangannya itu sangat pesat sekali ya kan nah bisa diceritakan mungkin Mas mengenai proses awalnya dulu itu gimana sih kayak gitu bisa terlaksana atau bisa terwujudnya Bukit Tangkeban ini ya kalau dikatakan dari awal sebenarnya ini semangat daripada teman-teman muda ya di desa kami di desanya Lembeng yang mungkin iri gitu kan karena di beberapa desa yang lain udah berdiri wisata jangan di tempat kami ada potensi kok dibiarkan gitu kan gak dikembangkan yang akhirnya dari teman-teman bareng saya juga dengan BEMDES kita menjalin komunikasi sehingga disitu muncul sebuah kesepakatan bahwasannya Bukit Tangkeban yang dulunya kurang produktif itu kita alfungsikan itu jadi tempat wisata dan ya seperti sekarang ini kita jadinya Bukit Tangkeban dengan beberapa wahana yang udah berdiri ya gitu kalau kilas balik ya saya sendiri sebenarnya backgroundnya saya dari lama di perantauan gitu kan hanya saja pas ketika pulang jujur disini dengan SDM dari teman-teman juga yang kita rendah termasuk saya sendiri ya berharap bisa memberikan peluang pekerjaan dalam hari ini dengan membuka wisata sehingga waktu itu kita berkomitmen bersama membangun wisata dengan target yang memang harapannya wisata bisa dengan taraf nasional bahkan internasional akhirnya kita memutuskan membuat sebuah master plan yang nantinya bisa terrealisasikan dalam sekian tahun termasuk komitmen juga dengan Pemdes mengenai nantinya SHU selama 3 tahun itu prioritas untuk pengembangan wisata sehingga dalam 3 tahun ini seluruh income atau pendapatan dari kita itu kita fokuskan untuk pengembangan dan hasilnya ya semacamnya sekarang dan yang dulunya mungkin kita sekitar ya 10 orang sampai 15 orang awalnya sekarang kita udah mencapai 100 orang untuk pekerjaan luar biasa ini udah perkembangan yang cukup pesat banget lah mas tadi kan mas Aziz juga bilang bahwa dulunya itu perantauan ya kan dulu tuh mas Aziz apa sih kok bisa sampai buat dan menggiatkan atau menggerakkan pemuda-pemuda ini untuk bikin wisata kayak gini sebenarnya apa nih dulu tuh dulunya kuliah kita lebih 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 bekerja dulu lebih bekerja kebetulan pekerjaan saya itu dulu ngikut perusahaan bergerak di bidang alat berat sehingga sedikit banyaknya tahu untuk mungkin penataan landscape ya termasuk pembangunan dan lain sebagainya mungkin sedikit banyaknya disitu yang akhirnya ketika kita pulang beberapa pengalaman yang aja dulu coba saya aplikasikan disini dan Alhamdulillah saya mendapatkan support dari teman-teman termasuk dari Pemdes dari lingkungan dan masyarakat walaupun mungkin tidak secara seluruh handi awal itu kan karena tetap segala usaha khususnya di masyarakat itu pasti akan terjadi pro dan kontra tapi tahapan-tahapan itu sudah kita lalui Alhamdulillah sekarang baik dari pengelola masyarakat supportnya sudah luar biasa luar biasa berarti lagi-lagi ada contoh perantau yang kembali ke desa terus mau membangun desanya gitu ini sebenarnya jadi semangat buat teman-teman semua sih terkait contoh-contoh seperti beliau ini nah tapi dulu itu memutuskan untuk pulang ke desa itu ngapain kenapa gitu apakah ada sesuatu di perantauan atau iseng memang nemu sesuatu oh saya kayaknya ini nih saya ingin bangun desa saya sebenarnya awalnya iseng motivasi saya kan beberapa bulan sekali kadang pulang pas waktu itu sama teman kerja juga jadi pulang itu camp disini itu masih emang masih benar-benar bukit berbukitan dengan apa apa adanya dari teman-teman dorong berarti sebelumnya itu disini memang sudah sering dipakai camp sama teman-teman kayak gitu kadang-kadang tapi kan masih waktu itu kadang jalannya sapak paling beberapa orang memang pecinta alam sesungguhnya oh gitu bukan wisatawan dari situ jadi kan lihat potensinya gitu ya pas disini coba saya camp lihat sunrise-nya luar biasa pas sore juga sunset-nya luar biasa terus emang coba saya tengok ke belakang dari beberapa kali saya main mungkin di Lembang di Bandung terus juga ada di Malang di Semarang dan lain sebagainya itu mirip ada satu kemiripan bukit kita kenapa coba enggak kita bikin seperti itu mungkin itu awal-awalnya terus coba sharing dan itu ketika kita sharing alhamdulillah ada beberapa dari teman-teman yang responnya luar biasa nah kita mulai bergerak yang tadinya ya saya katakan iseng pulang itu iseng karena bukan iseng ya kita ketemu orang tua tapi sekarang mungkin jadi kebetahan ya mungkin karena target itu tadi kita harus berkembang terus mungkin itu oke oke berarti dari awalnya tadi bersama teman-teman emang itu tuh ngaruhnya dari frekuensi teman-frekuensi kayak gitu ya teman-teman yang memang teman ngopi bareng yang memang satu visi gitu kan artinya kan punya semangat bersama gitu ya mas ya jadi akhirnya bisa terwujud wisata ini gitu ya saya katakan membangun sesuatu itu harus satu frekuensi gitu karena apa karena disini untuk meyakinkan seseorang terkait dunia atau sesuatu yang baru itu tetap butuh sebuah proses tapi ketika kita jalan udah ada teman yang memang udah bisa klik ya kayaknya lebih enak termasuk kita untuk meyakinkan dulu ke desa juga ya tetap butuh proses karena mungkin dulu saya agak kecewa mungkin merasa ke desa ini kok desa keluar support tapi saya tengok kembali oh desa itu punya aturan dalam hal ini setiap anggaran yang keluar itu kan butuh bertanggung jawaban dan lain sebagainya makanya ketika mereka support itu ya harus benar-benar meyakinkan bahwasannya apa yang disupport dari desa apa yang nanti dikerjakan sama desa itu bisa dipertanggung jawabkan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat oleh karena itu saya ya mungkin sekarang sadar dan mungkin menyampaikan juga ke teman-teman penggiat kalau mungkin nantinya pengen ada dukungan dari desa seenggaknya atau setidaknya dari teman-teman itu berjuang dulu berjuang dulu meyakinkan ke Pemdes atau pihak-pihak terkait bahwa kita emang benar-benar mau memajukan desa sehingga dari mungkin pakadesnya atau teman-teman Pemdes bahkan teman-teman dinas saya yakin kalau kita udah bisa membuktikan itu mereka gak akan diam mereka gak akan tutup mata mereka pasti akan support tapi kalau mungkin kita kok udah luar biasa udah memberikan sajian atau memberikan sesuatu yang istimewa di desa kok masih tetap tutup mata ya perlu perlu tetap ada pendekatan yang lebih ekstra lagi gimana caranya ada sinergitas antara pengelola dan Pemdes agar supaya produk di desa yang saya katakan produk di desa itu gak harus wisata yang penting bisa UMKM bisa apa aja itu bisa terbangun bareng-bareng antara kerjasama daripada pengelola maupun pihak Pemdes itu sendiri menarik sekali mas tadi kan mas mas aziz bilang ya tadi prosesnya itu ternyata juga di awal gak mudah ya kan artinya di awal itu sempat tadi dari desa belum bisa menerima karena mungkin belum ada buktinya sih ya mas ya orang kan kita kan mau memberi sesuatu mau membantu sesuatu biasanya kalau udah ada buktinya gitu kan termasuk juga tadi bagian pemerintahan seperti itu nah ini juga yang harusnya juga jadi semangat teman-teman pemuda gitu ya untuk merealisasikan sesuatu yang belum ada perlu mungkin upaya khusus dari diri kita dulu ya mas ya dulu tuh awalnya mas aziz sama teman-teman itu kok seberani itu gitu loh apakah dulu memang teman-teman itu pakai keuangan tribu diberani ini nih kayak gitu atau memang sudah ada donatur khusus kayak gitu ya memang oke saya terima ide kalian terus realisasikan gitu cerita awalnya gimana bisa seberani itu karena wisata itu kan butuh akomodasi yang cukup besar tentunya modelnya juga besar kayak gitu jadi kalau kita bicara awal awal mungkin neket mungkin neket kita jalan seadanya dalam artian oke ayo kita bareng-bareng membuka lokasi wisata tapi setelah berjalannya waktu ternyata dalam diri seseorang itu kan kadang ada greget gitu loh kita menjalankan komunikasi dengan teman-teman kita gak cukup seperti ini yang akhirnya ya secara personal dari teman-teman gitu ini ya ya itu donaturnya dari teman-teman gitu berarti memang merintis awal ya dari teman-teman sendiri ya iya dari teman-teman sendiri itu memang merintis awal dengan ya mungkin dari saku mereka masing-masing gitu karena ya itu tadi kita komunikasi ke desa tapi kita belum bisa membuktikan apa-apa sehingga coba kita buktikan dulu deh insya Allah nanti ketika kita udah membuktikan apa yang apa kita berikan pasti desa akan mendukung dan itu kita alami alhamdulillah desa supportnya luar biasa walaupun mungkin namanya kekurangan pasti kita masih ada tapi harapan kami ini harapan yang luar biasa kami sangat berharap di dunia wisata ini kedepannya akan bisa bermanfaat khususnya untuk warga masyarakat desanya Lembong secara keseluruh kami luar biasa berarti mentalnya mas Aziz sama teman-teman ini mental petarung semua ya petarung bukan dalam artian berantem tapi petarung dalam artian menghadapi gitu berani menghadapi secara secara apa dalam artian pertarungan ada hal-hal yang frontal juga loh kita juga dulu itu sering dihadapkan dengan komunitas-komunitas ataupun golongan-golongan orang yang memang disitu apa ya disini menunjukkan bahwa mereka itu punya satu komunitas banyak satu kelompok satu kekuatan yang bisa menggulingkan kita itu terjadi juga gitu loh tapi kita berkomitmen kita coba sebaik mungkin tidak menyakiti orang lain itu aja Alhamdulillah itu berlalu tapi kalau saya katakan tetap ada pertarungan-pertarungan ataupun gesekan-gesekan yang lebih mengarah mungkin ke fisik itu kadang ada aja itu intervensi-intervensi semacam itu pasti ada makanya teman-teman ya kalau emang mau serius yaudah kita harus tegak lurus berarti sebenarnya itu dalam sebuah pembangunan wisata seperti ini banyak sekali lini-lini yang memang tidak kita ketahui di belakangnya gitu ya maksudnya ada hal-hal tidak terjuga ya mas ya itu pasti karena mungkin kayak disini sendiri ini kan di perkampungan kita di desa kita warga desa jadi menset wisata itu tanda kutip kadang ada hal-hal yang berbau negatif di wisata tempatnya orang pacaran ya betul tempatnya ya mungkin hal-hal sepacem itulah mungkin gak bisa saya jelaskan tapi menset-menset seperti itu ada secara terus-menerus khususnya di mungkin orang tua gitu kan kita juga harus meyakinkan itu jadi permasalahannya sebenarnya komplikated ya banyak sekali tinggal kita nyikapinnya gimana gitu loh gak terlalu dibikin ribet santai insya Allah ada lah solusi itu pasti ada ini mungkin juga jadi pembelajaran untuk teman-teman pemuda gitu ya yang ingin mengaktifkan sesuatu di daerahnya gitu waktunya itu misal kayak gini wisata kalau orang lihat umum mungkin sesuatu yang bisa dibisniskan gitu kan tapi kan sebenarnya dari bisnis tersebut kan punya sesuatu yang tadi Mas Aziz bilang complicated kayak gitu karena kita berhubungan langsung dengan masyarakat kayak gitu terus berhubungan langsung dengan tokoh-tokoh ataupun tadi komunitas dan juga mungkin market yang belum terlihat kayak gitu kan nah ini kan sesuatu yang sebenarnya perlu dibelajari oleh teman-teman kayak gitu nah itu makanya harapan saya sendiri selaku penggiat wisata jadi oke lah teman-teman tetap semangat untuk menggiatkan wisata tapi saya mintakan juga untuk daripada pemdes ades dan dinas itu supportnya agar lebih dimaksimalkan contohnya ketika wisata berdiri monitoring karena apa rata-rata ada mereka penggiat itu kan SDM-nya terbatas terkait wisata sehingga dibantu untuk penataan manajemen dan lain sebagainya sehingga permodalan yang nantinya masuk itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh karena itu ya hasilnya sudah saya yakin maksimal gitu bukan nantinya malah menjatuhkan satu sama lain gitu kalau bisa kompak khususnya pemindes sendiri udahlah fokus membangun desa saya yakin desa pasti maju karena salah satu kunci keberhasilan di desa selain mungkin nantinya penggiat penggiat daripada wisata UMKM apapun usaha-usaha yang lain terkait BUMDES dalam hal ini BUMDES itu kunci ya jujur di KADES gitu kalau KADES-nya oke saya yakin desa pasti oke betul-betul apa-apa di pemimpinnya ya kembali lagi dan saya ucapkan juga terima kasih ke pemimpin ke KADES kami atas supportnya juga yang luar biasa Alhamdulillah ya oke tadi kan sudah masuk ke situ nih mas tadi mas mas Aziz juga bilang terkait harus saling mendukung gitu ya nah ini menarik sekali karena wisata objek wisata selama ini di desa-desa ataupun di apa namanya di kesamatan-kesamatan lain itu kayak berlomba-lomba mas saling apa ya kayak memperbaiki sebenarnya sih bagus ya berlomba-lomba mas tapi kan kayak kadang kompetisi yang akhirnya tuh kayak bisa jadi saling menjatuhkan juga kayak gitu ngerasa kayak bersaing akhirnya kayak kurang dukung kayak gitu nah pandangan mas Aziz mengenai potensi wisata di desa-desa itu untuk saling mendukung gimana sih mas kita ajak main yang agak jauh yuk kita ajak main yang agak jauh berarti aku udah cukup jauh belum nih dari mulia harjo ke sini nih kayaknya masih kurang jauh kurang jauh soalnya ini masih di Ibu Malang ya jadi saya katakan seperti ini beberapa dari teman-teman itu melihatnya teori teoritis yang disini dalam hukum usaha itu pasti ada persaingan ketika ada persaingan kita harus mungkin ada banting harga dan lain sebagainya itu bisnis tapi dalam wisata kenapa saya katakan mainnya agak jauh contohnya kita contoh aja di Lembang di Malang terus di Jogja di Semarang gitu kan itu satu kecamatan beberapa desa itu wisatanya jalan semua dan mereka itu jadi tujuan karena apa? karena adanya banyak wisata di satu titik yang terdekat kayak gitu loh betul mas iya aku ke Malang itu pasti keliling betul karena kita jauh-jauh ke Malang kok wisatanya cuma satu males gitu tapi karena disana ada sekitar mungkin sepuluhan lebih jadi oh kesana nyempetin sekalian satu minggu gitu ya mas ya harapan saya di Pulau Sari atau di Pemalang secara keseluruhan kalau di Pemalang itu wisatanya banyak saya yakin wisata dari luar daerah Pemalang itu akan rame kesini karena disini banyak wisatanya jadi bukan bersaing kalau orang yang masih mindsetnya bersaing saya katakan mungkin dia masih terbatas berbicara terkait bisnis tapi kalau terkait di wisata khususnya di wisata ini harus itu tadi semakin banyak wisata dalam satu titik terdekat saya yakin kita pasti akan rame menarik sekali itu tadi benar apalagi kalau lihat gambaran Pemalang suatu saat menjadi tujuan wisata di Jawa Tengah jadi enggak segedar kota-kota besar kayak Semarang terus mana lagi banyak wisatanya mungkin ya Batang mungkin kayak gitu itu kan karena kita mau nih berlama-lama jadi enggak cuma satu hari udah mampir ke satu titik udah selesai tapi ya misal kita tadi aku ke Malang bisa satu minggu aku ke Bandung bisa sampai ya mungkin lima hari kayak gitu karena memang tubuhnya itu banyak jadi kalau Pemalang ada potensi wisata yang seperti itu luar biasa ya semoga ya mas ya segera terrealisasi insya Allah terrealisasi dengan adanya Bupati Baru gitu kan dengan program-programnya ada Dewi Dedi dan seterusnya kalau bisa terrealisasi saya sangat mengucapkan terima kasih dan dukungan dari beliau Pak Bupati Pak Agung semoga menjadikan wisata Kemalang itu menjadi wisata kebahagiaan untuk Indonesia amin amin terbiasa jadi tadi ya mengenai desa dan juga potensi wisata lebih baik jika kita saling mendukung gitu ya mas jadi terwujud kolaborasi kayak gitu yang akhirnya nanti juga jadi potensi wisata yang saling menguntungkan gitu nah tadi di belakang juga mas mas Aziz kan juga sempat cerita nih waktu ada event nih di objek wisata lain malah bukit tangkeban ini juga ramai juga nih itu juga menarik ya mas ya iya jadi dari beberapa orang bahkan bukan beberapa orang lain gitu loh jadi teman-teman penggiat sendiri waduh ini sebelah rame nih gitu kan kita harus gimana saya katakan ini keuntungan buat kita yang tanpa kita sadari cek hari besok ketika weekend coba kunjungan kita naik gak gitu nah disana kebetulan ada event dan memang lagi meledak luar biasa itu efeknya kita jujur naik dua kali lipat itu market bukan dari kita tapi karena disebelah wisata sebelah itu lagi rame makanya saya yakin ketika disebelah ini rame terus saya yakin disini juga akan kebagian iya tambah rame gitu dan sebaliknya orang yang kesini nanti bisa pulangnya mampir gitu kan betul-betul betul mas luar biasa nah pandangan-pandangan seperti ini nih yang perlu dimiliki oleh teman-teman yang lain ya supaya bisa saling mendukung nih bisa saling sharing gitu ya kan jadi nanti potensi wisatanya bisa semakin berkembang terus jadi mengenai wisata gitu ya mas sudah banyak mengenai wisata terutama di pulau sari ini juga gitu kan dan juga bukit tangkepan ini gitu nah ngomongin wisata nih pasti gak jauh beda eh gak jauh-jauh dari pemuda ya kan karena penggeraknya pasti orang-orang muda aku jamin di belakangnya itu pasti banyak orang-orang muda nah mas Aziz ini kan juga termasuk pemuda desa sini ya nah gimana nih dulu tuh pendekatan mas Aziz terhadap pemuda-pemuda sini dan paling menarik itu menurut saya gimana cara ngeyakininya sih mas gitu apalagi mas Aziz itu kan dulu itu perantau loh ya kok bisa dipercaya gitu loh sama orang-orang kan jadi pertanyaan nih sebenarnya sih mudah ya kalau saya katakan mudah itu bukan proses yang susah karena apa ketiga kita mau ikut turun langsung ke lapangan gitu teman-teman pasti ikut segen tapi dulu mas Aziz waktu apa namanya diperantauan memang masih sering main sama teman-teman kayak gitu masih sering maksudnya ngumpul dengan pemuda gitu aktif kalau pulang kalau pulang kalau pulang ngumpul sesekali gitu tapi jarang juga cuman dalam konteks ketika udah wisata yaitu ya itu tadi kita turun lapangan kita bareng-bareng kita membuktikan kita juga mau kerja bukan cuman kita minta tolong bukan cuman ide aja gitu loh nah gitu loh jadi seenggaknya kita minta tolong ke teman-teman kita udah melakukan duluan nah gitu betul 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 mungkin juga tadi salah satunya menurut aku memang itu sih pendekatan persuasif ke teman-teman yang pemuda itu kan juga terbangun karena kedekatan Mas Aziz ya sama teman-teman yang lain gitu kan tadi Mas Aziz juga bilang mainnya kurang jauh kayak gitu itu artinya kan berarti Mas Aziz juga di Pulau Sari ini pasti sering main-main dong ya kan apalagi teman-temannya pasti di sini tukang main apalagi tadi denger sering nge-camp kayak gitu berarti kan mungkin itu yang jadi modalnya Mas Aziz nih karena persuasifnya udah tinggi sebenarnya gak sadar karena sering ngajak main teman-teman gitu sebenarnya itu pengalaman ya pengalaman itu saya katakan itu sangat penting khususnya gerakan-gerakan kayak teman-teman yang masih kuliah atau apa jadi pulang kampung lah kalian gitu loh sesekali tengok apa yang ada potensi di desa itu potensinya seperti apa tapi kalian ikut bekerja gitu loh karena kebanyakan dari mereka itu kan teori mereka itu punya teori tapi untuk bekerja kadang tetap membatasi diri saya harap ketiga mau membangun desa harus totalitas gitu loh wani perih ya Mas ya iya wani perih wani perih gitu insya Allah diterima insya Allah didukung gitu loh tapi kalau cuma nonton gitu kan memberikan ide ini itu ini itu berat gitu loh karena namanya pemuda itu kan sensitif juga gitu loh kadang mereka susah untuk disuruh tapi kalau kerja bareng mereka semangat rasa gotong royong itu ada karena kerja bareng bukan disuruh makanya itu bagi teman-teman yang khususnya SDM-nya tinggi balik ke desa tingkatkan potensi desa yang ada kembangkan dan kalian harus turun lapangan secara langsung wani perih wani perih wani perih dong ya berarti pemuda itu harus berani apa namanya berkorban dulu gitu ya di awal gitu karena memang betul sih Mas ya kan pemuda itu kan kadang apalagi sekarang ya kan zamannya itu yang insan-insan lah lihatnya yang orang-orang sukses kayak gitu sekarang kan zamannya itu pemuda itu udah punya investasi segini investasi segini akhirnya itu malah kadang minder mas minder dan juga kurang berkembang akhirnya gitu karena yang kelihatannya orang udah suksesnya aja padahal kan kayak Mas Azizi ini kan prosesnya juga lama ya kan ya kadang ada jatuh bangunnya prosesnya beda kita hidup itu mungkin saya sendiri karena hidupnya di desa itu jauh dari modern nah gitu sehingga kita sadar diri bahwa kita itu anak petani ya gitu loh yang akhirnya apa yang kita makan selama ini dari hasil pertanian yang nominal sedikit demi sedikit tapi emang bisa memberi makan untuk kita tapi dari teman-teman yang mungkin kadang pendidikannya tinggi juga mereka itu udah terlalu asik di apa ya mungkin di dunia mereka akhirnya asiknya main game dan lain sebagainya ini mah jujur kadang gede juga gitu loh kayak saya punya ponakan saya punya apa gitu loh jadi asik katanya ini juga bisa menghasilkan gitu loh bagi saya oke mungkin iya tapi prosentasinya sangat kecil gitu loh mending yang nyata-nyata aja coba bergerak memulai dari nol bekerja itu apalagi laki-laki gitu kan yang tanggung jawabnya luar biasa gitu loh dari siki ekonomi jadi ya kurangilah hal-hal yang seperti tadi mungkin cuma bermain handphone atau main game ataupun belajar-belajar cuma dari elektronik coba kalian aplikasikan di dunia nyata dengan langsung turun di lapang mungkin itu mungkin juga gini ya mas ya teman-teman ya kan teman-teman yang mahasiswa kayak gitu-gitu mungkin kalau pulang ke desa ya ngopinya jangan jauh-jauh lah ya maksudnya ngopinya jangan jauh-jauh jangan yang cuma di kafe-kafe doang tapi ngopi bareng masyarakatnya harapannya seperti itu paling gak kalian dari teman-teman mahasiswa yang mungkin pulang itu orang tuanya itu warga lokal rata-rata yang khususnya disini itu juga petani ngeriung lah santai lah gitu loh kita itu kita sekampung gitu loh ngobrol terus kita ayo apa yang mau digali di desa gitu loh boleh mengkritik kita gak apa-apa tapi kalian juga bantu untuk solusinya betul karena sebenarnya mereka tuh punya potensi-potensi ilmu yang besar ya mas yang perlu tidak hanya tekstual saja tapi perlu kontekstualnya nih di masyarakat kayak gitu kalau secara saya bilang disini SDM atau ilmu pengetahuan jelas jauh gitu loh mereka pendidikan secara formalnya secara akademik itu kan jelas di atas rata-rata dari teman-teman yang lain tapi kira-kira saya tanya kan eksekusinya mau berani gak kan kayak gitu harus berani susah dulu ya mas iya harus berani harus berani iya iya betul betul menarik menarik nah tadi kan masalah pemuda juga gitu kan pemudanya ternyata ya luar biasa sekali gitu ya di desa ini terus juga tapi kan gini mas mengenai kembali lagi ke wisata ini ya wisata bukit tanggeban ini itu kan pasti ada naik turunnya nih mas nah dulu tuh gimana sih mas aziz menghadapinya apalagi kan kemarin juga sempat corona ya mas gerasis gak mas turunnya tuh luar biasa luar biasa ya sempat tutup gak sini tuh sempat ya kita sempat tutup 4 bulan 4 bulan luar biasa loh itu lama loh bisa bangkit lagi sekarang dan juga dengan kondisi yang luar tambah maju ini ya sangat kemajuan mas ya disitu mungkin kadang wisata itu ada mungkin kita bicara kunci itu di master plan master plan terus manajemen manajemen berarti ya termasuk permodalannya juga ada permodalannya terakhir ya mas sebenarnya dari awal ini ya iya niat dulu iya kalau udah niat ya modal pasti ada ada aja dicari ya soalnya kadang anak muda tuh gitu mas mikirnya kalau mau bikin apa-apa tuh modalnya mana kayak gitu nah kembali ke rangkaian itu tadi daripada mungkin yang selama ini digaungkan wisata itu berhasil atau wisata itu berhasil karena potensi satu yang jangan sampai di hilangkan itu keyakinan keyakinan berarti dalam hal menghadapi ini semua naik turunnya wisata ini juga dihadapi dengan keyakinan iya nomor satu menurut saya keyakinan kalau saya katakan corona kita drop drop tapi karena kita yakin pas ke corona kita jalan teman-teman gak tau tuh dari mana caranya kita bareng-bareng kita usahakan tetap ada pembangunan gitu walaupun secara kalkulasi itu kita minus gitu jelas dengan jumlah pekerja yang banyak dan pendapatan yang menurun tapi karena keyakinan itu tadi kita memberanikan diri modal pasti ada aneh gitu tapi kalau udah gak yakin udah gak niat ya gak bakalan ada modal aneh gitu karena kebutuhan kita semakin tinggi kayak gitu jadi mana yang jadi prioritas nih ya mungkin itu kita butuh keyakinan kalau kita ingin membangun wisata yang memang sukses butuh keyakinan ketika menghadapi tadi ya naik turunnya sebuah potensi wisata karena kan wisata itu kadang tuh gimana ya orang itu nguk-ngutan mas kadang juga ngerasa bosan nah usahanya mas agi sendiri nih menghadapi persaingan bukan persaingan ya maksudnya tantangan-tantangan sekarang dengan adanya corona juga itu gimana supaya ya wisata bukit tanggepan ini juga tetap bisa berjalan dan juga semakin bagus juga mungkin pastikan adalah inovasi-inovasi yang dilakukan juga kayak gitu paling enggak mungkin enggak enggak harus setiap bulan ya tapi kita harus ada satu hal baru ataupun disini wahana baru yang kita jual nah gitu sehingga mereka akan tertarik untuk hal-hal yang baru mungkin itu kita harus ada pembaruan ini yang terjadi pembaruan tahun iya pembaruan yang ikonik yang mungkin juga kita mengikuti get-nya apa sih anaknya gitu anak-anak kecil lagi apa anak-anak kecil lagi sukanya apa iya selesai hujanya hujanya selamat menikmati